Intro Fakta menarik Mahatma Gandhi Di dunia ini siapa yang tak kenal Mahatma Gandhi Sosok yang sangat menginspirasi Dan dijuluki bapak anti kekerasan di dunia Gandhi kecil bernama Mohandas Karamchan Gandhi Ia adalah anak keempat dan terakhir dari ayah Karamchan Dan ibunya yang bernama Pulit Bai Dia dilahirkan dalam kasta Waisar Kasta ketiga dari empat kasta dalam masyarakat Hindu Nama Mahatma sebenarnya adalah gelar dari bahasa Sansakerta Yang artinya jiwa agung Gelar ini diberikan kepadanya pada tahun 1914 di Afrika Selatan Di negara India ia dipanggil Bapu Yang dalam bahasa Gujarat artinya panggilan istimewa untuk ayah Mahatma Gandhi adalah salah seorang yang paling penting Atas gerakan kemerdekaan India Di negara India, sosok Mahatma Gandhi adalah sosok yang dianggap sangat penting dalam perubahan India saat ini Gandhi tidak memiliki kelebihan tertentu Ia hanya memiliki satu prinsip yang tetap kondisian yang ia pegang dalam hidupnya Ia akan bertindak menurut kebenaran Pemikiran Mahatma Gandhi yang banyak menginspirasi di dunia Pemikiran Mahatma Gandhi banyak dipengaruhi oleh lingkungan masa kecilnya Yaitu orang tuanya, desanya, dan masyarakat sekitar Lebih-lebih, suasana religius Hinduisme yang menjiwai setiap orang India Selama perjuangannya di Afrika Selatan Gandhi mengembangkan lebih dalam keyakinan spiritualnya Konsep pemikiran Gandhi bersumber pada tradisi pemikiran India pada umumnya Dan hidup pada khususnya Tradisi pemikiran India antara ilmen punya kecenderungan yang bersifat spiritual Menempatkan intuisi sebagai sarana untuk memperoleh kebenaran Bersifat monistis Selalu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat tradisional Dan bersedia menerima komentar-komentar dari para pemikir Pemikiran tersebut mengacu pada coraknya Yang bersifat kerohanian dan kesediaannya mengadakan adaptasi Terhadap aliran-aliran pemikiran yang lain Konsep pemikiran Mahatma Gandhi yang paling terkenal adalah Membahas tentang Tuhan Sebagai mana yang ia yakini adalah kebenaran dan kasih Tuhan adalah etika dan moralitas Tuhan merupakan wujud universal yang meliputi segala sesuatu Dan manusia merupakan bagian terputih Konsep pengenai Tuhan sebagai realitas Tidak dapat dibisahkan dari pemahaman Gandhi Gandhi yakini bahwa eksistensi kebenaran Tuhan Tidak bisa dibuktikan Tetapi hanya bisa dihayati Ia mengungkapkan Bahwa sifat dan wujud Tuhan bukan personal dan memperibadi Melainkan impersonal Dan hanya bisa ditangkap melalui keyakinan Dan melalui pemahaman Dia menulis Disini ada kekuatan misterius yang tidak bisa didefinisikan Tidak terbatas Dan meliputi segalanya Saya merasakannya Meskipun tidak melihatnya Bukti lahirnya tentang Tuhan tidak ada perlu Karena kita pasti gagal merasakannya melalui indera kita Musik lahir tanpa hentinya akan mengalun dalam diri kita Tetapi perasaan kita yang gaduh akan menelan bunyi musik yang halus itu Yang bunyinya tidak sama dan jauh lebih tinggi dari apapun yang dapat kita rasakan Atau kita dengar dengan indera kita Namun sayangnya Tak sedikit pula orang yang tidak menyukai Mahanma Gandhi Gandhi meninggal mengenaskan Pada 30 Januari 1948 Tokoh yang melekat dengan rambut botak Tongkat dan kecamata ini Tewah ditembak di New Delhi Oleh seorang pengikut nasionalis Hindu garis keras Natulam Ghotse Kala itu Acara doa bersama di New Delhi Berujung ruka Mahanma Gandhi ditembak dari jari dekat saat berjalan menuju panggung Di tengah-tengah keramaian warga India yang menantinya untuk menghubungi doa Pelakunya adalah Natulam Ghotse Simpatisan kelompok ekstrim Hindu Mahasabah Ghotse melancarkan pembunuhan tersebut karena tidak istimewa dengan sikap medar Ghani Seperti memperjuangkan baterai anti kekerasan Dan berusaha ke Pakistan dari India Ghotse bersama rekan-rekannya kemudian diadili Hingga pada akhirnya dikumati pada tahun 1949 Selepas dari itu Banyak orang yang masih belum tahu Apa sebenarnya agama seorang Mahatma Gandhi Heard about Gandhi If you didn't know that Gandhi was a Hindu Then you didn't know very much You know But yet Did you know that he read the Quran all the way through? Did you know that he read the life of Muhammad And he was disappointed In one thing The fact that he didn't have more to read about it Because he loved it And he said that Then before he was assassinated by his own people He said I am a Muslim And a Christian And a Hindu He was trying to be You know Too many things to too many people Maybe that's why they assassinated him Menurut Sheikh Yusuf Estes Semua orang tahu Gandhi Jika kamu tidak tahu kalau Gandhi adalah Hindu Berarti kamu tidak terlalu tahu Tapi kemudian Tahukah kamu Dia selalu membaca Al-Quran Tahukah kamu Bahwa dia membaca tentang kehidupan Muhammad Dan dia kecewa tentang satu hal Fakta bahwa dia seharusnya dia lebih banyak membacanya lagi Karena terlalu menyukainya Sebelum dia dibunuh oleh beberapa orang Dia berkata Saya adalah Muslim Dan Kristen Dan Hindu Dia mencoba memiliki banyak hal dari banyak orang Kemungkinan karena itu dia dibunuh